Terima kasih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyah wa la rasulah ba'dah Ikhwati fillah Ma'asyar al hadirin wal hadirat Rahimani allahu wa iya'kum Mari kita kembali bersyukur kepada Allah SWT Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Pada maghrib ini kita bisa melaksanakan kembali tugas-tugas agama kita Mudah-mudahan ibadah maghrib berjemaah yang sudah kita tunaikan bisa menambah panjangnya catatan amal sholah serta memperberat timbangannya di akhirat kelak Mudah-mudahan umur yang masih tersisa Hendaknya selalu kita gunakan untuk berbuat baik Kita juga harus senantiasa bersalah dan salam untuk rasul kita yang mulia Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Mudah-mudahan di akhirat nanti kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah SWT Di suatu hari yang memang hari itu adalah hari yang sangat sulit dan pada saat sulit itulah kita membutuhkan syafaat dan rasul telah memohon kepada Allah SWT agar nanti diberikan dan diizinkan untuk memberikan syafaat itu dan Allah sudah mengizinkannya Tinggal nanti rasul kita yang menagih apa yang telah dijanjikan oleh Allah untuk diri dia Bahkan itu adalah salah satu dari keistimewaan yang hanya ada pada nabi kita Kata rasul dalam hadisnya diberikan lima hal untuk beliau tidak diberikan untuk nabi-nabi yang lain Salah satunya adalah Ba'otitus syafaat Saya diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umat manusia Bahkan ada di antara syafaat yang masuk dalam kategori syafaatul uzma syafaatul kubra yang akan dirasakan bukan hanya oleh umat beliau tapi oleh seluruh umat manusia pada hari itu Ada syafaat-syafaat yang bersifat khusus Mudah-mudahan Salah dan salam yang kita ucapkan itu adalah khusus bagi orang-orang yang memang setia untuk mengucapkan salawat itu kepada beliau yang mudah-mudahan kita adalah salah satunya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ikhwati Fillah Ma'asir al-hadirin wa'al-hadirat Rahimani Allahu wa'iyakub Kembali pada malam hari ini Kamis yang keempat kita berbicara tentang masalah-masalah kontemporer dalam zakat Jadi fokus pada masalah zakat Kita sudah berada pada penghujung dari buku kita Ada berapa masalah yang tersisa Yang insya Allah akan kita coba sampaikan Untuk malam hari ini Kita mulai dari masalah Mas'alatu az-zakati wa'baribah Masalah yang berkaitan dengan zakat dan pajak Zakat dan pajak Pertanyaannya adalah Apakah pajak yang sudah kita bayar kepada negara Itu Angka pembayaran pajak kita itu dapat mengurangi Jumlah zakat yang harus kita bayar Pembamanya dia harus mengeluarkan zakatnya 50 juta Tapi dia juga harus membayar pajak 15 juta Pajak fortunernya Tambah lagi pajak sininya Tambah pajak itunya Sementara zakat dia harus keluarkan pajak juga Nah sekarang dia berkewajiban untuk bayar pajak 15 juta Dari seluruh kepemilikan dia Karena dikitakan semua mau dibayarkan Pajaknya Sementara zakat kan tidak Nah apakah pengeluaran pajak itu dapat Mengurangi atau dianggap berarti 15 juta Tidak lagi dibayarkan zakatnya karena sudah untuk pajak Maka dari 50 juta tinggal 35 Apakah seperti itu Atau zakat tetaplah zakat Pajak tetaplah pajak Nah jadi itulah persoalan yang ada Di dalam masalah yang berikut ini Diberikan penjelasan oleh penulis buku Dikatakan beliau Pada mayoritas negara-negara Islam Itu Dikenakan Pembayaran Pembayaran pajak Nah maka beliau Mencoba untuk Memberikan satu pertanyaan Apakah Pengeluaran zakat itu dapat Dihitung dan bisa Untuk mengurangi Pengeluaran Pengeluaran pajak dapat mengurangi Pengeluaran Pengeluaran zakat Beliau mengatakan Nakulu Kami katakan La Tidak Tidaklah boleh Include dalam penghitungannya itu Dikurangi Pembayaran pajaknya Dengan Jumlah Apa Dikurangi Pengeluaran zakatnya Dengan Jumlah Pengeluaran Pengeluaran Pajaknya Kenapa beliau mengatakan Tidak boleh Kalau seandainya Zakat yang harus Dia keluarkan adalah 50 juta Atau 100 juta Segitu Dia wajib Untuk mengeluarkannya Tidak boleh Angka Pengeluaran zakat itu Dikurangi Dengan Angka Pengeluaran Pajak Kenapa beliau Mengatakan demikian Wazalika Liktila Filtari Bati'ani Zakat Hal itu Disebabkan oleh Berbeda Antara Pajak Dengan zakat Jadi Tidak sama Pajak dan zakat Itu tidak sama Dimana Letak perbedaannya Yang pertama Ikhtilafnya Min Haysu Mas Dari Teklif Dari sisi Sumber Pembebanannya Sumber Perintahnya Kalau Zakat Itu Perintahnya Datang dari Allah Tapi Kalau Pajak Itu Perintahnya Datang Dari Pemerintah Dari Negara Berarti Kalau Membayarkan Zakat Kita Mentaati Atau Menaati Allah dan Rasulnya Sedangkan Kalau kita Membayar Pajak Kita Sedang Menaati Aturan Yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Maka Dia mengatakan Yang telah Memerintahkan Untuk Mengeluarkan Zakat Itu Itu Adalah Allah Sedangkan Yang telah Menetapkan Aturan Pajak Itu Adalah Hakim Hakim Di sini Bisa Pemerintah Atau Yang Mengelola Negara Atau Yang Mereka Membuat Aturan Dalam Bernegara Karena Memang Mereka Yang Mengatur Kewajiban Kewajiban Zakat Jadi Ini Yang Pertama Tidak Sama Yang Kedua Antara Zakat Dengan Pajak Juga Dibedakan Dari Sisi Al Rayah Rayah Itu Tujuan Sesaran Untuk Apa Kita Bayar Zakat Dan Untuk Apa Kita Bayar Pajak Ternyata Juga Berbeda Fal Gayatu Min Zakat Maka Tujuan Utama Dari Zakat Itu Adalah Imtisalu Hukmillah Wam Muwasatul Fakhir Tujuannya Adalah Untuk Menaati Hukum Allah Dan Untuk Menunjukkan Perhatian Kasih Sayang Kita Kepada Orang Orang Fakir Atau Orang Orang Yang Berhak Wa Aydan Tathiru Malil Ghani Atau Juga Zakat Bertujuan Untuk Membersihkan Harta Orang Orang Kaya Jadi Mentaati Hukum Allah Menunjukkan Kepedulian Kepada Para Fakir Miskin Dan Juga Untuk Membersihkan Harta Orang Orang Kaya Membersihkan Harta Seperti Apa Membersihkan Harta Dari Yang Bukan Haknya Karena Ternyata Ketika Allah Membuka Luas Rezki Orang-orang Yang Kaya Itu Ternyata Tidak Semua Apa Yang Diberikan Alah Allah Itu Ternyata Menjadi Hak Dia Ada Di Antara Apa Yang Diberikan Alah Allah Itu Ternyata Adalah Hak Orang Lain Maka Dikatakan Wafi'amualihim Hakkun Lesa'ili Walmahrum Di dalam Harta mereka Ada Hak Bagi Orang-orang Fakir Orang-orang Yang meminta-minta Maka Maka Ketika Orang Kaya Membayar Zakat Maka Tujuannya Adalah Untuk Membersihkan Hartanya Dari Yang Bukan Miliknya Dari Yang Bukan Haknya Walaupun Dia Yang Memiliki Tapi Ternyata Itu Bukan Bukan Hak Dia Itu Adalah Ujian Bagi Keimanannya Walakin Al-garab Min Dariba Ya Talib Sementara Tujuan Daripada Pajak Itu Berbeda Tidak Sama Dengan Tujuan Zakat Fakat Takun Uli Agra Din Masru'ah Wakat Takun Uli Agra Din Mamnu'ah Ada Kadang-kadang Yang Tujuannya Yang Masru'ah Bahkan Ada Di Antara Pajak Yang Digunakan Untuk Sesuatu Yang Mamnu'ah Sesuatu Yang Terlarang Dalam Dalam Islam Fakat Takun Mak Khusatan Zulman Kadang-kadang Pajak Diambil Secara Zalim Dari Tangan Dari Tangan Seseorang Oleh Kena Itu Berbeda Dia Kalau Zakat Jelas Ada Asnaf Yang Akan Menerimanya Mereka Orang Yang Berhak Untuk Menerima Zakat Tapi Kalau Pajak Tujuannya Ternyata Bisa Untuk Orang Muslim Bisa Untuk Non Muslim Bisa Untuk Fasilitas Umum Untuk Jalan Jalan Tol Dan Sebagainya Sehingga Kalau Seseorang Membayar Pajak Tidak Bisa Itu Dijadikan Angka Pengurangan Untuk Kewajiban Zakat Dia Karena Tujuan Dari Pengambilan Hartanya Dalam Bentuk Pajak Itu Ternyata Tidak Sama Tidak Persis Seperti Yang Diatur Oleh Agama Islam Bukan Hanya Untuk Pakir Miskin Kalau Seandainya Bayar Pajak Itu Juga Bukan Membersihkan Harta Dari Yang Bukan Hadiah Karena Semua Dikenakan Dikenakan Pajak Jadi Itu Pada Perbedaan Yang Kedua Yang Pertama Tadi Dari Segi Sumber Datangnya Perintah Yang Kedua Tujuan Kenapa Dia Diperintahkan Yang Yang Ketiga Yang Ketiga Ketiga Yang Ketiga Yang Ketiga Yang Ketiga Yang Ketiga Yang Ketiga Kalau Kita Tengok Antara Fajak Dengan Zakat Itu Berbeda Juga Pada Wiyah Zakat Wiyah Itu Pada Harta Apa Aja Kira Kira Yang Wajib Untuk Dizakatkan Itu Berbeda Nanti Dengan Harta Apa Saja Yang Wajib Untuk Dibayarkan Pajaknya Kalau Kita Tengok Dalam Aturan Agama Dalam Kajian Fikih Yang Namanya Zakat Itu Adalah Harta Yang Produktif Dan Berkembang Kalau Berkembang Berarti Bertambah Banyak Siapa Yang Menambah Banyak Kok Bisa Jadi Bertambah Jumlahnya Adalah Allah Allah Yang Menakdirkan Itu Allah Yang Telah Menetapkan Allah Yang Berikan Kita Rezki Kalau Seandainya Ada Orang Buka Usaha Berkembang Usahanya Itu Siapa Yang Membuat Usaha Menjadi Laris Allah Dialah Yang Telah Menentukan Takdir Itu Bukan Keahlian Seseorang Keahlian Itu Hanya Wasilah Saja Itu Asbab Tapi Kepastian Ada Di Tangan Allah Subhanahu Ada Orang Yang Sangat Ahli Dalam Teori Ekonomi Tapi Ternyata Ketika Allah Takdirkan Tidak Berkembang Maka Tidak Berkembang Seperti Kisah Yang Pernah Terjadi Di Arab Saudi Ada Seorang Anak Kuliahnya Di Amerika Ambil Jurusan Ekonomi Ayahnya Di Arab Saudi Punya Usaha Yang Luar Biasa Dan Setiap Tahun Ayahnya Bayar Zakat Milyaran Yang Dikeluarkan Zakat Oleh Ayahnya Apa Kata Anaknya Ayah Kalau Begini Cara Ayah Mengelola Harta Ini Tidak Akan Berkembang Masa Dikeluarkan Turgakat Nanti Sebentar Sontar Tahun Depan Keluarkan Lagi Kalau Begini Caranya Rugi Kenapa Gitu Kata Ayahnya Ayahkan Terus Memberikan Harta Itu Untuk Hal-hal Yang Enggak Jelas Setiap Tahun Mesti Dikeluarkan Dan Banyak Pula Jumlah Yang Dikeluarkan Kalau Banyak Harta Tentu Banyak Pula Yang Di Zakat Memeliar Beginilah Kata Ayahnya Saya Kasih Kamu Modal Coba Kamu Kembangkan Dan Pakai Teori Kamu Itu Dikasihkan Oleh Ayahnya Entah Sepertiga Hartanya Entah Separuh Ini Modal Coba Kamu Kembangkan Pakai Teori Ekonomi Yang Kamu Ambil Dari Amerika Itu Iyalah 0,0 Koma Dihitung Segini Untungnya Dan Tidak Ada Cerita Bayar Zakat Habis Modal Dia yang Berikan oleh Ayahnya Ayahnya Tetap Tetap Maju Apa Apa Kata Ayahnya Apa Pojak Ayahnya Kasan Yang Anak Tadi Tetap Saja Tidak Tak Maju Maka Dalam Dalam Persoalan Harta Ini Jangan Pakai Matematika Kita Jangan Pakai Kali-kali Kita Tapi Pakai Kali-kali Allah Kalau Matematika Kita 10 Kurang 1 9 Tapi Kalau Matematika Allah 10 Kurang 1 19 Kenapa Karena 1 Yang Dikurangi Yang Diberikan Tadi Dilepat Ganda Jadi 10 9 10 Kurang 1 Yang 1 Berubah Jadi 10 Tentu Jadi 19 Tahun Depan Dikurangi Lagi Dikalikan Lagi Dapat Lagi 10 Maka Kalau Kita Dalam Kehidupan Dunia Dalam Menghitung Harta Kita Pakai Hitungan Kita Nah Gitulah 2 Kurang 2 0 Dia Tapi Kalau Matematika Allah 2 Kurang 2 Bisa Menjadi 20 Bahkan Wallahu Yudha'ifu Lima Yasha Karena Itulah Abu Bakar As-Siddiq Ketika Dalam Proses Hijrah Dia Berikan Semua Hartanya Kepada Rasul Kan 2 Kurang 2 Seharusnya Nol Kata Rasul Kalau Kamu Berikan Semua Hartamu Apa Untuk Anak Dan Istri Kamu Apa Kata Abu Bakar Baraktuhum Alallahi Wa Alar Rasul Saya Tinggalkan Mereka Pada Allah Dan Pada Rasul Diterimalah Oleh Rasul Harta Ketika Itu Nah Ternyata Abu Bakar Itu Ayahnya Kan Buta Jadi Abu Bakar Itu Ayahnya Buta Ayahnya Tahu Kalau Abu Bakar Memberikan Semua Harta Itu Untuk Nabi Dia Nanya Apa Untuk Anak Isrimu Di Ambil Batu 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 Picak Mirip Dirham Dinar Ingat Ketika Kita Berusaha Lalu Maju Dan Berkembang Ingat Yang Mengembangkan Dan Yang Memajukan Bukanlah Teori Dan Keahlian Yang Kita Meliki Tapi Adalah Kehendak Allah Subhanahu Wa ta'ala Wajar Tidak Diminta Bayar Zakat Wajar Karena Allah Yang Mengembangkan Itu Pun Tidak Bula Banyak Maka Yang Produktif Itulah Yang Diwajibkan Zakat Yang Tidak Produktif Tidak Wajib Zakat Kalau Seandainya Ada Orang Punya Mobil Tiga Nanti Golom Mobilnya Masing-masing Dapet Cik Apakah Wajib Bayar Zakat Mobil Mobil Yang Tiga Tadi Apakah Wajib Dibayarkan Zakatnya Jawabannya Tidak Kenapa Demikian Karena Tidak Diproduktifkan Itu Hanya Sifatnya Konsumtif Rumah Yang Kita Pakai Apakah Ada Pajaknya Tidak Walaupun Dia punya Rumah Tiga Di Wang Kinang Cik Karena Sering Ke Jakarta Boleh Pulak Rumah Satu Di Jakarta Kadang-kadang Sering Lopek Ke Sumbar Boleh Pulak Rumah Di Sumbar Satu Tiga Rumah Semua Dipakai Adakah Zakatnya Tidak Kenapa Demikian Karena Sifatnya Tidak Produktif Itu Namanya Wia Az-Zakat Harta Apa Yang Wajib Untuk Dizakatkan Intinya Ada Pada Yang Produktif Yang Berkembang Tapi Bagaimana Dengan Pajak Apakah Yang Dikenakan Pajak Itu Adalah Hanya Yang Produktif Dan Yang Berkembang Saja Atau Semua Bentuk Kepemilikan Harta Yang Ada Di Tangan Kita Motor Yang Kita Pajak Motor Yang Kita Pakai Rumah Yang Kita Pakai Tanah Yang Kita Miliki Mobil Yang Kita Punyai Itu Semua Ada Bayar Bayar Pajaknya Tapi Ada Zakatnya Dengan Dengan Pajak Kalau Kita Tengok Dari Sisi Ini Islam Lebih Ringan Islam Lebih Ringan Dan Terbukti Dalam Catatan Sejarah Konsep Zakat Yang Diterapkan Itu Benar-benar Bisa Mesejahterakan Masyarakat Bisa Benar-benar Apa Namanya Itu Mengantaskan Mengantaskan Kemiskinan Maka Ketika Kalau kita Baca Dalam Sejarah Seperti Sejarah Umar Ben Abdul Aziz Payah Mencai Wang Miskin Yang Siap Untuk Menerima Zakat Kenapa Demikian Karena Dia Sudah Merasa Merasa Cukup Dengan Apa Yang Dia Punya Sebetulnya Bukan Ada Orang Miskin Tapi Sulit Mencari Orang Yang Merasa Miskin Dimana Miskin Itu Tetap Ada Cuma Ada Orang Miskin Tapi Dia Merasa Tidak Miskin Sehingga Ketika Harta Itu Diberikan Ke Dia Dia Lebih Mendahulukan Orang Lain Jantok Dan Lepak Mungkin Ada Yang Lain Yang Lebih Membutuhkan Pelajai Dalun Ternyata Tidak Ditemukan Dan Balik Lagi Harta Itu Ke Baitul Mal Itu Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz Kalau Kayu Sada Tidak Makan Tidak Makan Sapa Kan Pake Ladang Kayu Sada Sapa Kan Nak Membuak Sawit Kayu Sada Sama Kayu Orang Tidak Puk Orang Punya Kabun Tidak Kalau Tidak Ada Orang Miskin Kalau Semua Kita Kaya Mati Sawit Kita Semua Tidak Ada Yang Mereka Banyak Bintis Maka Ditakdirkan Itu Untuk Keseimbangan Cuma Orang Merasa Tidak Miskin Ada Tetapi Dia Tidak Mau Menunjukkan Menunjukkan Kemiskinannya Setelah Dia Menjaga Harga Harga Dirinya Di Sisi Lain Ada Orang Kaya Tapi Tetap Merasa Miskin Ini Antri BLT Tapi Pakai Mobil Nya Antri BLT Tadi 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 Dia Banyak Dia Punya Tapi Merasa Dia Berhak Dia Merasa Berhak Jadi Begitulah Maka Islam Ternyata Mengatur Itu Semua Secara Secara Baik Bila Kena Itu Perbedaan Yang Ketiga Pada Kewajiban Hartanya Ternyata Berbeda Antara Zakat Dengan Pajak Padahal Apa Lagi Berbedanya Yang Yang Keempat Antara Zakat Dengan Pajak Itu Berbeda Pada Kadar Wajib Berapa Yang Harus Dia Yang Harus Dia Keluarkan Berapa Perbedaannya Banyak Perbedaannya Kalau Di Zakat Kebanyakan Itu Ada Yang 2,5% Kebanyakan 2,5% Zakat Uang 2,5% Zakat Emas Itu 2,5% Kalau Ada Orang Yang Berdagang Buka Usaha 2,5% 2,5% Yang Agak Tinggi Yang Berbeda Itu Adalah Zakat Pertanian Ada Yang 5% Ada Yang 10% Yang 5% Kalau Dia Mengeluarkan Biaya Dia Bayar Pupuknya Dia Biayai Semuanya Untuk Air Dia Harus Beli Berarti Cukup 5% Saja Seandainya Dia Menghasilkan 1000 Kilo Maka Dia Hanya Mengeluarkan 50 50 Kilo Dari Hasil Dari Hasil Pertaniannya Banyak Dato Sekene Dari Saibu Dapet Danya Saton Saibu Kilo Kurma Atau Padi Dapet Dato Hanya 5% Kalau Dia Berbiaya Nah Baru Dibemankan 10% Kalau Dia Tidak Berbiaya Tidak Hujan Dia Nemo Hasil Semua Sudah Diterima Bersih Tanpa Mengeluarkan Biaya Berarti 10 10% Dan Yang Paling Banyak Itu Ada Pada Zakat Rikas Rikas Itu Harta Perhiasan Seperti Emas Dan Perak Yang Ditemukan Di Dalam Tanah Ditemukan Tanpa Sengaja Wajarlah 20% Tidak Sengaja Maka Orang Bangun Ruko Dalam Pondasi Yang Gali Pondasi Ada Pondasi Wajarlah 20% Ditemukan Rikas Yang Dapatkan Di Dalam Tanah Maka Orang Yang Kerjanya Tambang Emas Itu Tidak Rikas Nomor Itu Cair Kalau Menggali Tanah Tadi Untuk Pondasi Tidak Disangkur Wajar Kalau Seandainya Dibamankan 20% Itu Yang Banyak Yang Lain 2,5 2,5 Jadi Mekdar Al-Qadrul Wajib Antara Pajak Dengan Zakat Itu Berbeda Kalau Pajak Paling 10% Ada Yang 5% Ada Yang 10% Ada Yang 5% Sudahlah Seluruhnya Kena Pajak Kemudian Bayarannya Bayarannya Besar Ternyata Kalau kita Hitung-hitung Kalau dihitung-hitung Tidak 10% 10% Potongan Pertamanya Kau maaf Kau tidak Mengugat Pajak Karena Judul Awak Antara Zakat Dengan Pajak Jangan Dilapor Kalau Kau tidak Kini Pajak Taman Ayuk Memang Itu Yang Diharapkan Negara Untuk Masukkan Utang Banyak Jadi Ini Karena Bab Kita Adalah Masalah Perbedaan Maka Saya Membahas Apa Yang Ada Dalam Buku Bukan Tujuannya Untuk Mengugat Pajak Apa Bukti Berarti Tahan Pajak Jadi 10% Gaji Potong 10% Gajinya 10 Juta Sudah Potong Gajilah Sampai Di Tangan Kalau Nanti Kita Bawa Makan Ke Restoran Ada Bajak Kod Biti Kod Kebetulan Hari Libur Ponek Ponek Badan Abola Nak Nginap Di Hotel Ada Bajak Labapur 10 Pertama 10 Pertama Kita Ngambil Itu Ketika Kita Menggunakan Uang Yang Di Tangan Yang Lekor Nosa Puluh Tadi Bila Lagi Amor 60 Jadi Begitu Beda Sementara Kalau Dalam Islam Seandainya Kita Sudah Bayar Pajak Bayar Zakat Dari Hata Yang Kita Meliki Setelah Itu Tidak Ada Kewajiban Apapun Kecuali Tahun Nisuk Tahun Tahun Nisuk Ada Lebih Banyak Pula Uang Dari Yang Kemarin Karena Allah Sudah Mudahkan Pula Untuk Dikembangkan Semakin Seseorang Itu Taat Dalam Membayarkan Kewajibannya Kewajiban Zakatnya Semakin Dimudahkan Pula Oleh Allah Rezkinya Sehingga Nabi Dalam Hadisnya Mengatakan Mana Kasat Sadaqatun Min Mal Sedekah Itu Tidak Pernah Mengurangi Harta Sedekah Justru Memperbanyak Memperbanyak Harta Apa Sebab Karena Sepuluh Kurang Satu Jumlahnya Sembilan Belas Dua Kurang Dua Jumlahnya Menjadi Dua Puluh Nol Begitulah Allah Mengatur Sementara Kalau Pajak Sepuluh Keuang Sepuluh Memang Jadi Nol Jadi Dari Sisi Al Kadrul Wajib Dari Sisi Kadar Kewajiban Yang Harus Dibayar Ada Satu Lagi Perbedaan Yang Disebutkan Al-Buliau Yachtalifani Fil Masarif Antara Zakat Dengan Pajak Itu Berbeda Pada Masarif Masarif Itu Penempatannya Untuk Apa Distribusinya Kemana Kita Bayar Zakat Itu Kemana Bayar Pajak Kemana Itu Yang Tadi Sudah Kita Katakan Kalau Untuk Zakat Ada Innamas Sadaqatu Lil Fukara Wal Masakin Wal Amilina Alayha Wal Mu'allafati Kulubum Itu Ada Semua Ada Diatur Alainillah Orang-orang Yang Berhak Menuruh Zakat Itu Nanti Pada Bagian Akhir Kita Bahas Tentang Mustahik Itu Karena Ada Perkembangan Mustahik Dari Sisi Kontemporernya Ada Dibahas Oleh Para Ulama Dikembangkan Makna Mustahik Itu Umpamanya Mu'allaf Kulubuhum Sekarang Boleh Uang Zakat Itu Untuk Membangun Mu'allaf Center Jadi Tidak Diberikan Kepada Pribadinya Tetapi Dikelola Orang-orang Mu'allaf Itu Orang Masuk Islam Itu Dididik Lalu Ada Mu'allaf Center Namanya Ada Dapur Umum Dapur Umum Perlu Biaya Boleh Itu Dikasikan Pada Uang Zakat Pada Situ Membangun Mu'allaf Center Tadi Bisa Pakai Uang Uang Zakat Jadi Mu'allaf Itu Kalau Pada Masa Dulu Orangnya Secara Pribadi Ini Diharapkan Masuk Islam Kasih Atau Sudah Masuk Islam Tapi Kelihatan Masih Goyang Imannya Kasih Fakir Miskin Banyak Pertanyaan Yang Muncul Boleh Uang Zakat Dipakai Untuk Memasukkan Listrik Ke Rumah Orang Miskin Ada Orang Miskin Lala Mau Nenak Listrik Tapi Tidak Ada PT Untuk Bayar Ke PLN Ada Orang Kaya Dia Bayarkan Zakatnya Untuk Memasukkan Sampai Nyala Listrik Di Rumah Dia Semua Diambil Dari Uang Zakat Dia Apakah Dia Sudah Terhitung Mengeluarkan Zakat Atau Tidak Itu Namanya Perkembangan Dalam Pembahasan Masarif Nanti Pada Bagian Beberapa Masalah Berikutnya Jadi Beda Kalau Zakat Ternyata Masarifnya Bukan Pakir Miskin Apakah Yang Mendapatkan Pajak Itu Pakir Miskin Tidak Bahkan Ada Pula Selorok Selorok Itu Yang Ditulis Kalau Zakat Katanya Ada Orang Kaya Untuk Orang Miskin Kalau Pajak Katanya Itu Kata Orang Cuma Kadang Ada Pula Betulnya Dari Orang Miskin Untuk Orang Maka Banyak Orang Kaya Gara 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 Pajak Allah Kita Tidak Sedang Membicarakan Itu Kita Sedang Membicarakannya Dari Sisi Dari Sisi Pikihnya Inilah Lima Lima Perbedaan Yang Disampaikan Oleh Penulis Buku Sehingga Pembayaran Pajak Kita Berapa Yang Kita Bayar Itu Tidak Dapat Dijadikan Angka Untuk Mengurangi Jumlah Zakat Bayar Bayarlah Pajak Itu Tetapi Untuk Zakat Tetap Dengan Harga Dengan Jumlah Jumlah Segitu Bagi Orang-orang Beriman Pasti Dia Tidak Akan Menghitung Berapa Yang Sudah Dikulakan Untuk Pajak Tapi Dia Akan Membela Menyesuaikan Apa yang Dia Keluarkan Dalam Zakatnya Sehingga Dia Tidak Dianggap Salah Atau Tidak Tidak Dianggap Menyimpang Ini Pada Masalah Yang Pertama Yang Kedua Masalah Bolehkah Memindahkan Zakat Apakah Zakat Itu Boleh Dipindahkan Ketempat Yang Lain Dikatakan Hukum Asalnya Adalah Zakat Itu Didistribusikan Dibagi-bagi Di Tempat Dimana Harta Itu Berada Atau Berputar Bukanlah Yang Jadi Pertimbangannya Dimana Tempat Muzaki Berada Tapi Dimana Harta Itu Berputar Sekarang Dia Tinggal Di Bangkinang Tapi Punya Usaha Di Pekan Baru Berarti Yang Muzakinya Tempatnya Di Bangkinang Sementara Harta Beredar Di Pekan Baru Hukum Asalnya Pada Dasarnya Adalah Zakat Dibagikan Dimana Harta Itu Berputar Beradar Berarti Dibagi Di Pekan Baru Karena Yang Membeli Orang Sana Orang Sana Yang Berinteraksi Dengan Dia Itu Hukum Asal Hanya Saja Apakah Dibolehkan Untuk Dipindahkan Atau Tidak Ini Pertanyaan Yang Diajukan Kalau Kalau Untuk Dalil Bahwa Sesungguhnya Zakat Itu Dibagi Dimana Harta Itu Berada Itu Berdasarkan Kepada Hadis Hadis Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Datang Dari Ibnu Abbas Jadi Hadis Ini Mengisaratkan Menurut Penulis Inilah Dalilnya Sesungguhnya Kalau Mereka Sudah Beriman Kepada Allah Mereka Sudah Menerima Solat Maka Tinggal Perintah Ketiga Kasih Tahu Mereka Bahwa Allah Mewajibkan Mereka Untuk Membayarkan Zakat Dimana Zakat Itu Diambil Dari Orang Kaya Kaya Mereka Lalu Diserahkan Dibagi Bagikan Kepada Orang Pakir Mereka Dari Sini Dipahami Yang Yang Tadi Itu Hanya Saja Untuk Memindahkan Zakat Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Secara Hukum Itu Dapat Dibenarkan Limas Lahatin Sar'iyatin Rajiha Kalau Seandainya Memang Ada Kemaslahatan Secara Sar'iyang Rajiha Yang Kuat Apa Contohnya Ada Beberapa Poin Yang Disampaikan Pertama Boleh Dipindahkan Zakat Itu Yang Pertama Nakhul Nakhuluha Ilama Waktinil Jihad Dibolehkan Harta Zakat Itu Dipindahkan Dikirimkan Ke Wilayah Wilayah Yang Disitu Ada Jihad Yang Sedang Membela Islam Maka Tidak Boleh Diragukan Lagi Umpamanya Bolehkah Zakat Diberikan Untuk Membantu Orang Orang Yang Tersiksa Di Palestina Kalau Pada Masa Dahulu Itu Banyak Sepatuh Keluar Waktu Masalah Bosnia Dulu Ada Bosnia Herzegovina Ada Juga Dulu Kasmir Masalah Umar Islam Yang Menghadapi Kesulitan Di Sulit Untuk Mendapatkan Ekonomi Yang Baik Boleh Enggak Negara Islam Mengirimkan Zakat Nah Kalau Kita Tengok Dalam Penjelasan Ini Maka Itu Salah Satu Dari Bentuk Masalah Masalah Sarhiyah Dan Itu Dibolehkan Yang Kedua Boleh Boleh Juga Dipindahkan Zakat Itu Diberikan Kepada Lembaga Lembaga Da'wah Lembaga Pendidikan Yang Memang Berhak Untuk Dapat Zakat Jadi Tidak Mesti Ragu Kita Ada Orang Yang Membuka Rumah Tahfiz Gratis Coba Keberanian Dia Membuka Rumah Tahfiz Gratis Itu Saja Lalu Uangnya Dari Mana Mungkin Dia Punya Uang Tapi Kalau Gratis Lama Lama Uang Yang Ada Di Tangan Bisa Nah Sekarang Boleh Enggak Diberikan Itu Dari Kalau Ada Orang Ingin Bayar Zakat Zakat 100 Juta Diberikannya Untuk Yang Tadi Itu Sekian Juta Hal Hal Yang Seperti Ini Itu Bagian Dari Maslahat Maslahat Sarhiyah Atau Mu'assasad Da'wiyah Lembaga Lembaga Da'wah Ada Patu-patu Daripada Ulama Juga Yang Ulama Kontemporer Untuk Zakat Itu Kan Ada Di Antaranya Fisabilillah Nanti Akan Kita Sampai Ke Pembahasan Itu Ada Fisabilillah Di Jalan Allah Kalau Dulu Di Jalan Allah Itu Dalam Bentuk Perang Sekarang Yang Perang Di Jalan Allah Itu Sekarang Yang Mana Kalau Di Indonesia Kan Tidak Ada Bom Yang Ada Di Pantai Pantai Itu Bukan Jihad Itu Tidak Jelas Musuhnya Itu Hanya Perbuatan Orang Orang Yang Tidak Kenal Dengan Islam Diledakkan Bom Nanti Yang Mati Siapa Coba Umar Islam Juga Oh Mereka Kan Buat Maksiat Itu Urusan Dia Sama Allah Kita Perlu Mendakwah Tapi Tidak Perlu Membunuh Jadi Karena Tidak Ada Maka Dikembangkan Boleh Untuk Tiket Da'i Da'i Ke Wilayah Terpencil Umam Ada Lima Da'i Mau Dikirim Ke Mentawai Atau Dikirim Ke Mana Dia Perlu Tiket Untuk Situ Sampai Sana Dia Perlu Makan Boleh Nggak Kasih Uang Zakat Apa Itu Bagian Dari Visah Bilih Ulama Kontemporer Itu Walaupun Tidak Sepakat Tetapi Ada Kecendrungan Untuk Memang Itu Bagian Dari Bagian Dari Visah Bilih Maka Al-Mu'assasat Ad-Dawiyah Allah Karena Waktu Isya Sudah Masuk Kita Jawab Dulu Suara Aja Allah Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Al-Fatihah 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 Ketika ada si muzaki Orang yang kaya yang berkewajiban zakat itu Tahu dia ada saudaranya Yang ternyata dia berhak untuk mendapatkan zakat Tapi dia berada di wilayah yang jauh Karena sedekah itu Lebih baik diberikan kepada kerabat Ada kerabatnya Wujud karabatin lahu min ahli istiqab Jadi ada kerabatnya yang memang berhak untuk mendapatkan zakat Karena kata Rasul Zakat yang diberikan kepada kerabat itu tidak hanya sekedar zakat saja Tapi sadakatun wasilatun Sedekah sekaligus silatur Selaturahim Sementara yang diberikan kepada orang lain Itu hanya sadakah saja Tidak masuk di situ silaturahim Karena istilah silaturahim itu adalah menyambung Hubungan dengan yang pernah berada dalam satu rahim Berarti saudara-saudara dia sendiri Yang seibu Yang sama ibunya Berarti dia berada dalam satu rahim yang Yang sama Kenapa begitu Islam memberikan panduan tentang itu Karena ada di antara orang yang kakak beradik Walaupun dia pernah berada dalam satu rahim Tapi dia tidak tegur siapa Ada di antara orang-orang Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam orang-orang seperti itu Dengan saudaranya sendiri Bermasalah Sehingga dengan orang lain dia begitu akrab Ramah-ramah Tapi dengan saudara sendiri Kadang-kadang tidak Nah maka Islam memberikan panduannya Justru yang lebih berhak untuk disambung itu adalah Dengan yang pernah serahim Pernah satu kos Di rahim Cuma waktu yang bergantian Kalau seandainya dia kembar Berarti satu kos di waktu yang sama Terus tidak saling siapa Tidak tegur Atau kadang-kadang gara-gara persoalan harta Masalah warisan Oleh karena itu Seandainya harta Yang kita tinggalkan Dikhawatirkan Akan justru menimbulkan perselisian di anak-anak kita Awakah kan harta banyak-banyak Karena harta kita Jadikan sebagai sebuah pahala Ladang pahala Berikan Karena nanti dia khawatirkan Akan terjadi satu yang tidak Yang tidak baik Nah tetapi Kalau seandainya kita tinggalkan anak kita di atas ketakuan Nah itulah yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz kan Ada yang nanya Ya Umar Apa yang kamu tinggalkan untuk anak istrimu Apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu Kamu kan khalifah ini Tapi hartamu tidak ada Hanya sembilan dinar saja Anaknya pun dahal sebelas Sikir sekali hartanya Jawaban Umar singkat saja Taratuhum ala taqwallah Saya tinggalkan mereka di atas ketakuan Kepada Allah Kalau anak-anak saya ternyata adalah orang-orang soleh Maka Allah pasti Menjamin hidup orang-orang soleh Pasti itu kata Umar Tapi kalau ternyata anak saya adalah orang-orang yang tidak soleh Saya tidak ingin membantu mereka dalam bermaksiat kepada Allah dengan harta yang saya tinggalkan Jadi kalau ternyata anak saya tidak soleh Lalu banyak harta yang saya tinggalkan Jangan-jangan saya membantu mereka dalam bermaksiat Dengan harta yang ditinggalkan Ada orang kadang Kadang untuk anak tujuh keturunan Anak tujuh keturunan itu ada loh Sementara ini disiksanya dirinya dengan Berapa namanya itu bersusah-susah Nikmati harta itu Berikan untuk akhirat Harta adalah apa yang kita makan Dan apa yang kita sisakan untuk akhirat kita Ada pun yang kita tinggalkan Belum pasti menjadi pahala Jangan-jangan kita punya andil Dalam menyebabkan kemaksiatan yang terjadi pada Pada anak-anak kita Jadi Eh khuatifillah ma'asir al-hadirin wal-hadirat Rahimani Allah wa'iyakum Itulah beberapa poin yang bisa kita bahas Berarti memindahkan zakat dari satu wilayah kepada wilayah yang lain Limas lahatin syari'ah Kalau memang disitu ada kemaksiatan secara syari'ah Maka dapat dibenarkan Dan itu dibolehkan Itulah beberapa poin yang tadi sudah kita sampaikan Sekira sampai disini kajian kita Pada poin berikutnya Kita sambung insyaAllah pada pertemuan yang akan datang Barulah masuk pada masarifu zakat Masarifu zakat itu adalah Siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan Mendapatkan zakat Wallahu subhanahu wa ta'ala alam Mohon maaf dan terima kasih Semoga Majlis kita diberkahi oleh Allah Dan semoga dengan majlis ini Kita semakin Berdekatkan oleh Allah kepada surganya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak TV Sunnah Belajar Agama Baru Alim Bapak TV Sunnah Bapak TV Sunnah Booy Belajar Agama Baru Alim Booy Marika Bapak TV Sunnah